Intro Stefano Beltram, mantan bintang Juventus, telah membuktikan dirinya sebagai tambahan berharga untuk Persi Bandung di BRI Liga 1 musim 2023-2024. Meskipun awalnya disambut dengan skeptifisme, pemain berusia 31 tahun ini telah menjadi kekuatan pendorong di lapangan tengah Maung, Bandung. Beltram, yang bergabung dengan Persib selama jenderala transfer tengah musim, membawa pengalaman berharga dari debut di Serie A dan permainan terakhirnya di Liga Portugal. Namun, tantangan menanti saat dia bergabung dengan tim, mengingat dia tidak memiliki waktu bermain kompetitif di paruh pertama musim. Levi Madinda yang sudah ada di lini tengah dan kondisi fisik Beltram yang kurang bugar menambah kerumitan pada awal masa kedatangannya. Namun, pelatih Bojan Hodak dari Kroasia memiliki keyakinan yang tak tergoyakan pada kemampuan Stefano Beltram untuk menyesuaikan diri dengan strategi tim. Setelah jeda kompetisi di Januari 2024, Stefano Beltram muncul dengan kondisi fisik yang ditingkatkan dan integrasi yang mulus dengan rekan satu timnya. Bermain di posisi gelandang serang dalam formasi 4-2-3-1, Beltram telah memberikan dimensi baru pada serangan Persib Bandung dengan umpan progresif yang cerdik dan penempatan posisi yang strategis. Dengan 4 gol dalam 9 pertandingan, Stefano Beltram telah membentuk sinergi yang kuat dengan Siro Alves dan Davida Silva menjadi penyedia sekaligus penyelesaian serangan. Ini adalah musim pertama Beltram di sini. Kami berusaha membuatnya sebaik mungkin dan dia telah berkembang, yang merupakan hal terpenting. Saya berharap dia akan terus memberikan performa terbaiknya di setiap pertandingan dan membantu Persib mencapai tujuan kami, ujar Davida Silva. Dengan kinerja yang terus meningkat, Stefano Beltram telah mengubah keraguan menjadi pujian, menunjukkan bahwa dia adalah aset yang tidak ternilai bagi Persib Bandung. Saat menjamu Bayang Kera Epsi di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada 28 Maret 2024 mendatang, Persib Bandung dipastikan tidak akan diperkuat dua gelandang andalanya. Mark Klok dan Deddy Kusnandar dipastikan absen membelah Persib Bandung saat melawan Bayang Kera Epsi. Baik Deddy maupun Klok, sama-sama absen membelah Persib Bandung saat melawan Bayang Kera Epsi karena harus menjalani hukuman larangan bermain. Klok mendapatkan larangan bermain karena hukuman akumulasi kartu kuning. Dia mendapatkan kartu kuning ketujuh saat Persib Bandung menghadapi Persib Bandung kemarin. Sementara Deddy Kusnandar harus absen karena mendapatkan kartu merah pada pertandingan melawan Persib Bandung. Meski begitu ada beberapa nama yang dipastikan bisa mengisi posisi yang ditinggalkan Deddy Kusnandar dan Mark Klok. Nama-nama seperti Rahmat Irianto, Abdul Ajis hingga Ejra Walian bisa menempati posisi yang ditinggalkan oleh Klok dan Deddy. Namun begitu siapa yang akan mengisi posisi gelandang saat melawan Bayang Kera Epsi nanti, tentunya merupakan pilihan terbaik dari pelatih Bojan Hodak. Edo Pebriyansah kembali mendapatkan panggilan dari Sintayong. Nampaknya pelatih asal Korea Selatan itu masih mempercayai Edo Pebriyansah dibandingkan memanggil pemain baru ke Timnas Indonesia. Edo Pebriyansah sudah dipercaya Sintayong sejak 2021 lalu, meski tak menjadi pilihan utama di Timnas Indonesia. Bahkan hingga saat ini, Edo total sudah 32 kali masuk sekuat Timnas Indonesia. Namun, ia hanya diberi kesempatan bertanding sebanyak 13 kali. Sisanya back asal Persi Bandung ini duduk manis di bangku cadangan. Sebagai pullback kiri, Edo Pebriyansah susah bersaing dengan Pratama Arhan. Ditambah belakangan Timnas Indonesia juga memiliki senpati nama. Praktis, Edo susah mendapatkan menit bermain. Di Persi Bandung sendiri, Edo Pebriyansah mulai terpinggirkan. Pelatih Persi Bojan Hodak lebih mempercayakan posisi back kiri kepada Rejali Hehanusa. Dalam 4 laga terakhir, Rejali selalu jadi pilihan utama Bojan Hodak. Bahkan, dia selalu tampil baik ketika dipercaya pelatih asal Kroasia tersebut. Sementara untuk Edo, jarang diturunkan Bojan Hodak sejak kepulangannya dari Timnas Indonesia di Piala Asia lalu. Lantas pertanyaannya, mengapa Sintayong selalu mempercayai Edo Pebriyansah untuk ambil bagian di sekuat Timnas Indonesia? Jawabannya, Sintayong enggan memanggil pemain yang kualitasnya hampir sama di Liga 1. Terlebih, Sintayong lebih mempercayakan pemain yang telah lama bekerja sama dengannya. Edo merupakan orang yang paling pas jika ingin mengambil pemain dari Liga 1. Sementara itu, Rejali semakin tampil konsisten dan mulai mengunci satu tempat di sisi kiri pertahanan Pangeran Biru. Jika melihat dari performa di Liga, Rejali mungkin yang pantas masuk ke Timnas Indonesia dibandingkan Edo Pebriyansah. Pelatih Persi Bandung, Bojan Hodak mengingatkan anak asusnya untuk tetap fokus di akhir musim ini. Bojan Hodak meminta David Asilpa dan kawan-kawan tetap mengambil poin di lima pertandingan sisa. Dirinya menegaskan bahwa targetnya musim ini adalah menempati posisi empat besar agar bisa mengamankan tiket Championship Series. Persi Bandung sendiri saat ini berada di peringkat kedua klasemen sementara BRI Liga 1 2023-2024. Dari 29 laga yang sudah dilakoni, Pangeran Biru sudah mengumpulkan 54 poin. Namun, hal itu belum cukup untuk memastikan satu tiket ke Championship Series. Persi Bandung masih bisa disalip Bali United, PSI Semarang, dan Madura United yang berada di bawahnya. Bali United hanya berjarak 5 poin dengan mereka, sedangkan PSI Semarang dan Madura United berjarak 8 poin. Sampai saat ini Bojan Hodak belum bisa memastikan langkah Persi Bandung ke depan. Ia berharap di sisa lima pertandingan terakhir, Persi bisa mengamankan 3 poin dalam 2-3 pertandingan. Jika itu tercapai, Bojan sudah bisa memastikan kalau timnya bisa melaju ke babak Championship Series. Target kami yang pertama adalah menempati posisi 4 besar. Sekarang kami unggul 8 poin dari Madura United. Kami harus tetap fokus dan kerja keras untuk bisa mengamankan tiket ke Championship Series. Baru setelah itu, kami akan melihat bagaimana ke depannya. Mungkin akan lebih baik jika berada di posisi kedua untuk melaju ke Championship Series. Ujar Bojan Hodak Borneo FC makin tidak terbendung dalam Liga 1 2023-2024. Tim itu saat ini masih menjadi pemuncak kelas main sementara dengan 69 poin, yang membuat berselisih 18 angka dengan Persi Bandung di posisi kedua. Terbaru, pesut etan baru saja meraih kemenangan 1-0 atas PSS Sleman. Pelatih Peter Hustra mengaku tidak puas dengan penampilan timnya meskipun menang atas PSS Sleman. Pasalnya, ia menilai Borneo FC bisa bermain lebih baik. Pelatih asal Belanda itu mengatakan timnya akan terus berbenah diri agar makin baik lagi. Ia pun akan memaksimalkan jeda internasional untuk hal tersebut. Kami seharusnya bisa lebih baik dari pertandingan hari ini, tapi saya puas dengan 3 poin ini. Sekarang kami memiliki libur internasional dan sangat bagus bisa memasuki libur ini dengan 3 poin. Kami sangat senang dengan hal ini. Ujar Viter Hustra Di sisi lain, hanya ada satu tim yang hanya mampu mengejar perolehan Borneo FC. Ya, tim tersebut adalah Persi Bandung. Namun hal itu nampaknya sangat sulit. Mengingat jika Persi ingin mengejar poin Borneo FC, Persi Bandung harus menang dalam 5 pertandingan terakhir. Sedangkan Borneo FC harus mengalami kekalahan dalam 5 laga terakhir berturut-turut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!